Antara pengkhianatan dan profesionalitas, mungkin itulah kalimat yang dapat menggambarkan dilema persebaya hari ini. Ditinggalkan banyak pemain bintang, menjadi tamparan tersendiri untuk kubu bajul ijo. Sebenarnya tidak ada yang melanggar aturan, jika pemain pindah secara sepihak. Mengingat mayoritas kontrak di Liga kita hanya berdurasi satu musim saja. Alasan itu yang membuat pemain bebas untuk memilih klub mana mereka akan berlabuh setelah musim berakhir. Sepak bola bukan hanya berbicara tentang kontrak dan uang, tapi yang paling utama adalah cinta dan peninggalan. Musim ini merupakan musim yang spesial bagi para bonek. Walau persebaya Surabaya gagal juara, namun tiga gelar individu yang tim diraih bajul ijo, cukup menutup luka akibat terlalu lama berpuasa gelar. Empat pemain yang pergi di musim transfer kali ini, bukanlah pemain besar sebelum dilatih oleh Aji Santoso. Siapa yang kenal dan tahu Taisei Marukawa sebelum kepersebaya. Lewat tangan dingin Aji Santoso, pemain 25 tahun itu berhasil menemukan sentuhan bak seorang Andreas Iniesta. Torehan 17 gol dan 10 asis. Kemudian diikuti oleh gelar individu pemain terbaik di Bery Liga 1. Menjadi bukti bahwa Aji Santoso berhasil mengubah pemain biasa menjadi superstar. Kemudian Riki Kambuaya. Pemain andalan timnas Indonesia ini, seperti muncul dari antah-berantah. Pemain yang lahir di Sorong Papua 5 Mei 1996 ini bukan besar di Persipura. Melainkan dari klub-klub kecil, Menit bermain yang minim diberikan itulah yang membuat Riki masih belum mampu menunjukkan sepak bola khas Spartan yang sekarang ia miliki. Riki baru semakin dikenal ketika bermain di Persebaya Surabaya, sejak 2020. Dan meningkat karena bakatnya baru benar-benar dihargai oleh seorang Aji Santoso. Dan lagi-lagi Aji Santoso dan Persebaya lah yang menemukan sekaligus membentuk pemain menjadi seperti saat ini. Kabar yang sangat mengejutkan ketika Riki dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan tim Persip Bandung dan hanya menunggu peresmian. Kemudian Rahmat Irianto. Sang pemain yang dikenal begitu mencintai Persebaya ini, sekaligus menjabat sebagai kapten, ternyata dikabarkan telah deal dengan Persip Bandung. Rahmat Irianto yang besar lewat kelompok usia di timnas, sangat mengejutkan ternyata juga akan mengikuti jejak Kambuaya ke Persip Bandung. Berpindah tim memang bukan sesuatu yang salah jika kontrak pemain sudah habis. Namun kembali pada pembahasan sebelumnya, para fans butuh cinta dan peninggalan, yaitu kesetiaan pada tim dan gelar juara. Tak salah jika pemain hengkang ke klub manapun, tapi yang paling disesali oleh para bonek ialah, setelah dibentuk oleh Persebaya menjadi pemain yang luar biasa, belum apa-apa sudah memilih untuk pergi. Mungkin kalimat yang paling tepat untuk diungkapkan ialah, klub telah membesarkan namamu, balaslah itu dengan gelar. Jika kita melihat statistik, begitu singkat para pemain ini berseragam bajul ijo, Taisei Marukawa hanya satu musim, Bruno Moreira juga semusim, Ricky Kambuaya satu setengah musim, dan Rahmat Irianto empat musim. Namun baru di musim ini Irianto banyak bermain di Persebaya, mengingat jadwal padatnya di timnas pada musim-musim sebelumnya. Dengan kepergian para rising star Persebaya Surabaya tersebut, meninggalkan lubang yang sangat dalam bagi Aji Santoso. Persebaya juga tak bisa hanya selalu mengandalkan Samsul Arif, mengingat usianya yang semakin senja. Kemudian Aji juga tak bisa meletakkan tanggung jawab hanya kepada para pemain muda seperti Rizky Rido, Hernando Ari, dan Marcelino Ferdinand. Mengingat tiga pemain ini merupakan pemain penting di timnas Indonesia era kepelatihan Shin Taeyong. Dan hal itulah yang dapat membuat tiga pemain ini akan silih berganti antara membelah timnas dan Persebaya. Inilah PR besar bagi Aji Santoso untuk menjadikan Persebaya kembali berjaya. Terima kasih telah menonton!